eh 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 kamu tuh udah maling ihh ihh pergi-pergi-pergi aduh 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 apa mas 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 aduh ya Allah ayo 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 mas mas saya minta maaf ya mas ya aduh 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 apanya yang sakit ayo kita kedalem yuk ayo mas saya kabatin enggak enggak apa-apa bentar mbak aduh kok masih sepi ya boleh minta uangnya gausah modus kembalin HP aku saya nggak curi HP muka kok mas saya tuh ngerasa HP saya ditaruh disini mungkin jatuh mbak saya nggak takut sama kamu meskipun kamu laki-laki ini apa ini apa mas jaman sekarang mas bisa kan nyari kerja masih muda banyak orang-orang tua yang masih kerja mas jualan tahu jualan tempe tapi mas malah ngambil HP saya barusan mau jatuh nggak kalau HP ini mau jatuh mestinya kamu langsung ambil kamu kasihin sama saya ngapain sih kamu maling-maling kayak gini eh itu masih muda kerja dong eh nama kamu siapa nama kamu siapa saya bisa laporin kamu ke polisi sekarang juga mau aku laporin ke polisi jangan mas saya cuma uang buat makan udah baik kamu kerja daripada kamu kayak gitu gini untung orang dua ini dateng kok semua warga ada dilihat semua digebukin habis kamu iya mas maaf udah gitu aja udah minta maaf pasti bakal banyak korban-korban lainnya kalau kamu dimaafin bukan saya nggak punya uang buat makan lah terus dengan kamu nggak punya uang kamu berhak ngambil HP ini itu jalan satu-satunya nggak bukan jalan satu-satunya Mas masih banyak jalan lain emang kamu udah niat kok lagi mau nyuri iya kan iya mas aku laporin ke polisi ya jangan mas iya saya kasihan orang tua saya kamu kasihan sama orang tua tapi kamu nyuri iya udah pergi sana kamu ngapain ke tempat meeting aku? aku ketemu sama kamu kamu nggak apa-apa iya seperti yang kamu lihat aku nggak apa-apa HPmu? ada di tangan aku do makasih udah nolongin aku ya sekarang kan udah nggak ada urusan lagi kamu bisa pergi tujuanku dateng kesini aku mau balikkan sama kamu aku udah bilang kamu nggak mau do kenapa? banyak perempuan cantik perempuan yang sesuai tipe kamu di luar sana iya aku nyesal aku ingin balik sama kamu iya nggak bisa du iya kenapa? kamu masih tanya kenapa? kamu tanya sama diri kamu kenapa aku sampe nggak mau sama kamu aku tau aku selingkuh aku sayang sama kamu aku juga sayang banget sama kamu ya aku janji aku bakal bikin kamu janji ya? pasti aku pengen acaranya mewah terus keluarga kita hadir semua temen-temen deket kita hadir semua ya edo ini cewek banget kamu dikali siapa sayang? mantan aku mantan? mantan? eh mantan? iya udah seng-seng udah kamu nggak usah capek-capek biar aku yang ngurusin dia bukannya kita udah putus eh mbak kamu kan cuma mantannya edo ngapain sih? iya kayak punya uduh aja sampe kayak begitu gayanya hello aku tuh suci bersih ya nggak kotor sama sekali jadi please kamu sadar dong kalo kamu emang udah mantannya edo jauh-jauh dong dari edo ngapain sih masih gangguin edo edo tuh udah punya aku nggak denger dia bilangnya sayangnya sama aku nih kayaknya mau sama aku kamu bilang suci emang kamu harus iya? elian udah kamu bisa pergi nggak? iya lama-lama kerudung kamu aku tarik ya eh aku masih ngomong sama kamu nggak usah ngomong sama edo udah nggak usah ngomong sama edo sama aku nih ini cabe-cabean yang kamu pilih cabe? eh hello aku bukan cabe-cabean ya udah tante-tante eh nggak ding udah-udah dewasa udah mateng bilang aku apa? ini cabe-cabean yang kamu pilih cabe-cabean kamu pilih kamu pilih apa? cabe-cabean? iya aku lebih pilih dia kenapa? oke ya sekarang di depan mata aku kamu milik dia tapi nanti suatu saat nanti jadi jangan kamu ngemis-semis kis gak mungkin lah gak mungkin lah yang aku ngemis-semis sama kamu cintanya sama aku mau nikah sama aku kak oke aku pegang omongan kamu sekarang yaudah kamu keluar kamu ngasih raku lah ya iya lah gak denger kamu ganggu disini eh mbak nama aku inget ya mbak Vivilia oh ya mbak Vivilia sebelumnya dia tuh chatting loh sama perempuan dan kamu bukan satu-satunya kamu salah satunya kamu cek hp ku deh perempuannya aku cek cuman kamu ya udah dihapus lah bagage yaudah keluar yang dia omongin gak bener kan ya bener lah cuman aku doang kan kamu cek hp ku deh awas aja kalo kamu bohong sampe main-main di belakang aku aku sunat kamu yaudah sayang yaudah yaudah ya tapi kamu gak ada waktu buat aku makanya aku selingkuh jangan jadikan itu sebagai alasan dong kenapa dari dulu kamu gak pernah komplit sama aku dari dulu gak pernah bilang sama aku aku udah komplit sama kamu tapi kamu tetep aja sibuk sama kerjaanmu kamu gak ada waktu buat aku eh bentar deh kamu selingkuh bukan cuman ngerugiin aku tapi ngerugiin orangtuaku padahal orangtuaku udah percaya banget sama kamu iya aku minta maaf kenapa sih aku gak jadi sama kamu kedua aduh terserah kamu deh aku sibuk aku mau pergi please aja pergi dulu kasih aku kesempatan aku bisa berbaik itu semua aku udah ngasih kesempatan berdua kali sama kamu aku baru satu kali selingkuh deh tapi kamu bermain di luar dong meskipun kamu gak sampe selingkuh kamu sempet chatting juga kan sama cewek ya untung aja cepet ketemu sama aku please Tung Tung nah itu dia pak saya gak setuju udah skip aja pak gak usah bilang sama orangtuanya pak tapi kamu videoin kan tadi udah saya videoin pak tenang saja itu sebagai bukti ntar sama mama iya pak biar mama tau juga gimana sikap aslinya tuh yang mau dijodohin sama aku saya gak kebayang deh kalau pak feri bisa berjodoh sama dia aduh perusahaan mungkin bisa hancur pak biayanya aja berkerudung iya kayak gitu udah mirip kayak kasusnya nisa sabian tuh nisa sabian eh tapi emang gak putus gak potas semangat aku pengen seliriki dia lebih dalam lagi kita gak tau yang barusan gimana yang terjadi kita cuma melihat dari jauh dan kita gak terlalu denger apa yang dia obrolin masih penasaran pak feri iyalah secara mama ngebut banget aku harus bener-bener tau orang tersebut tapi barusan udah jelas banget itu pak kalau sikapnya agak baik masih kurang bukti buat aku ke mama iya udah siap kalau gitu saya bantu pak iya itu ya yang harus kamu lakuin mama siap pak kalau aku bener-bener sudah tau gimana sih Adele dia bener-bener kayak tadi sikapnya aman aku ada bukti konkret ke mama siap pak yang penting gajinya aman terkendali masalah itu yang penting aku kalau cantiknya cantik sih iya cantik gimana-gana menikah sama cantiknya menikah sama sifatnya juga itu dia pak menikah itu seumur hidup men-sinkronkan sikapnya sama bapak juga nantinya kan eh ikuti siapa siapa pengamen apa pengamen apa namanya tadi pengmis pengmis siap assalamualaikum waalaikumsalam udah shalat maghrib belum udah di luar aku baru pulang iya Kak tadi Edo nyamperin aku lagi masuk banget lihat mukanya ya kakak tau sendiri lah dia ngajak balik kan tapi aku tetap gak mau tegesin aja tegesin aja ke Edo kalo misalkan kamu udah nutup hati buat dia eh kenapa masih ngejar-ngejar kamu lagi alasannya kan udah tau dia perbuatannya dia sendiri kan sebenernya aku udah jelasin aku udah jelasin alasan kenapa aku gak mau sama dia tapi tetep aja maksa kak iya masalahnya kamu gak pas teges ngasih alasan buat dia kalo kena emang udah tutup hati buat dia emang orangnya sih gak tau diri kalo emang udah tau selingkuh kayak gitu udah kepergok masih maksa-maksa kamu ya terus aku harus ngasih alasan apa lagi aku harus negesin gimana lagi marah-marah udah triak-triak udah jalan satu-satunya kamu harus ada orang baru yang mampu memberi perlindungan buat kamu setidaknya itu tuh tau kalo kamu sekarang punya orang punya pacar baru lah 60 pacar baru bodyguard aja ya kak wah ampun ngapain buang-buang uang buat sewa bodyguard tau intinya kamu nanti akan jadi istri dan akan ada bodyguard yang memang jadi suami Kak masalahnya aku punya pacar tuh emang gak buang uang tapi buang-buang energi tau yaudah aku pastiin satu ini nih pas buat kamu apa perjodohan lagi aku gak mau kak kak masalahnya aku tuh gak bisa buka hati buat cowok lain ya bukan karena aku belum move on dari Edo tapi emang aku udah males sama cinta-cintaan cara satu-satunya kamu ingin melupakan orang yang memang udah nyakitin kamu kamu hadirkan sesuatu orang yang memang buat bisa digantiin Edo di hati kamu terutama senjata satu-satunya itu kamu harus ada orang pacar pasangan gak kak gak perlu pacar sebenernya aku bisa kok lupain Edo dengan aktivitas aku dengan kesaharian aku ya meeting aku menyibukkan diri dengan kerja aman kok setelah meeting setelah kerja tinggal di kamar ya nonton film lah ngapain lagi setelah nonton film tidur tidur setelah tidur ya bangun lah kak emang mau tidur terus sampai mati gak mungkin seorang perempuan itu harus ada yang isi salah satunya pikiran dan hatinya coba deh kamu turutin satu kali permintaan kakak yang satu ini masalahnya permintanya tuh berat kak berat dimana kamu tinggal kenalan terus antara hati ke hati masalahnya gak sesimpel itu kak ini kan sampe ngegas aku gak apa namanya kita sharing apalagi aku yang lebih tua ya masalahnya aku gak bisa sharing kalo gak pake emosi aku harus emosi yaudah yaudah simple aja aku cuma minta kamu turutin satu permintaan kakak yang saat ini kamu kenalan sama dia dulu dia orangnya baik kok dia udah lebih dewasa dia udah tau gimana pahit manis dalam menjalani hidup ini cowok tuh sama aja kak aku gak yakin dia lebih baik dari Edo karena kamu belum kenal ya maksudnya aku gak yakin Edo udah buruk dia tuh kayaknya tambah buruk lagi gitu loh udah gak percaya apalagi boss ya gini gini aku mau ngasih lu sama kamu Allah tuh udah menyiapkan jalan keluar bagi hambanya yang jauh sebelum hambanya itu punya masalah kalau Allah sudah menyiapkan kejalan keluar coba deh yang satu ini turutin permentara kakak kamu aku minta waktu buat kamu kapan kamu free aku kenalin dia orang malamu oke yaudah buruan mandi istirahat sholat isya' baru kita tidur udah ada riset emang segampang itu lah jatuh cinta kanalan chatting masalahnya cinta tuh ribet kumit iya lah kenapa? nah yang gembel kayak gini minta-minta ya gak ada yang ngasih ngasih paling 500 ribu 2 ribu mentok-mintok kamu gembel minta-minta uh nyamuk ya mas iya karena saya manis mas bangungannya iya gak ada kamu gembel minta-minta minta-minta mas gak ada yang ngasih aku coba nyari kerjaan bersih-bersih udah udah bakal dapet kalau minta-minta aku tuh pernah orang itu mikirnya kamu masih sehat kamu bisa kerja terus kamu sendiri wah nih aku tuh ada uang emas ha? emas? emas? iya ngumpulin dari hasil minta-minta? bukan kamu jadi kayak gini pura-pura aja tapi sambil nyopet waduh itu tindakan yang dilarang oleh dilarang sama siapa? agama itu kan gak ada agama kayak gitu apa sih semua agama ya pasti ngajarkan yang baik-baik mas ada-ada agama kita sama agamanya mas apa? eh TIC heh gak boleh private kalau agama perpot tuh makanya ada agama yang gak gitu emas nih ada kunci mobil barusan dapet nyopet mas iya kalau gak gitu gak makan oh setelah itu nyopet lagi mas iya lah kalau penyopetan bisa dipasar waktu itu adalah uang karena kalau di kerumahan itu orangnya kayaknya tawakal tawakal lah iya gerbangnya dibuka motornya ditinggal apa hubungannya sama tawakal mas tawakal itu percaya dengan adanya Tuhan dengan pasrah pasrah iya itu tawakal lumayan sehari bisa 500 ribu tadi aja tuh aku hampir dapet HP apel yang digigit mbak-mbak yang berkerudung tadi tuh aku sempet ngeliat mas masnya akhirnya dimarah-marah karena gak dikasih uang iya mbak dikasih emang terus ketemu nyopet tapi untung aja mas apes tuh gak ada gak ada jamnya iya kalau mas ketemu dilaporkan polisi habis kamu mas tapi enak juga pura-pura gila aja polisi gak mungkin ngurung orang gila tapi enak mas di penjara mas makan gratis iya tapi makan mas makan singkong mentah nggak katanya siapa yaudah gitu mas kamu jadi gak nyopet enggak mas aku masih jalan yang benar aku sempet kerja bersih-bersih rumah tapi malaku dituduh mencuri bagi rumah sisa 30.000 eh 30.000 70.000 nih buat kamu iya makasih banyak mas tapi itu duit haram gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa bukan saya nyuri mas sama nyuri mas iya aku sudah tau aja kalau ini dapetnya nyuri gitu kan iya udah mas kalau gitu mas mau nyopet gimana kan lagi mas gak tau nyari peluang nyari peluang iya ngikutin aku aja kalau mau nyopet juga yaudah cari belakangnya mas ini aja kalau gitu oke yaudah ayo mas mau kemana kamu belajar juga belajar oh yaudah tapi hati mas nanti dibogumi sama orang gak kira kalau di perumahan kadang suaminya perginya larut eh perginya datengnya larut malem kadang gak pulang kayaknya punya istri simpanan di luar tokaan banget pokoknya kayak gitu aku ikut yaudah ayo Aden ngapain lagi sih kesini aku ingin balikan sama kamu kamu udah gue ngaku mentah-mentah dong kenapa sih aku bilang pasti ada kesempatan kedua masalahnya kamu tuh ngelakuin kayak gitu bukan iya aku tau aku hilaf gak ada yang namanya hilaf ada dong kamu tuh ngelakuin perselingkuhan tuh dengan sengaja gak ada yang namanya hilaf kayak gitu iya aku tau aku selingkuh dengan sengaja tapi please iya kenapa kalau kamu balikan sama cabai-cabai yang kupra gitu please maafin aku kenapa gak ada yang lebih tulus dari aku iya aku nyesel udah usah sama kamu please enggak dong sorry dong sekali kamu bohong aku kamu gak bisa mute aku lagi bisa Den aku minta maaf aku janji aku bakal gitu lagi iya aku udah maafin kamu sumpah aku ikhlas aku gak apa-apa oke gini deh aku mau ketemu sama masmu enggak please aku udah benci banget sama kamu please aku gak mau dong kasih kesempatan aku satu kali lagi kenapa sih yang kamu ngomongin tuh cuma kesempatan kesempatan dan kesempatan sementara kamu tau dia orang pasti punya kesempatan Den enggak aku gak bisa ngasih itu buat kamu pertama aku nemuin chatting cewek yang itu bukan siapa namanya Vivilia iya aku tau aku salah ya please aku mau perbaiki diri buat kamu mending kamu perbaiki diri buat cewek lain aja deh please aku mau ketemu sama masmu biar aku yang ngomong sama masmu enggak bisa dengerin gak bisa please doh please dong kamu tuh jangan nekat ya mas aku udah benci banget sama kamu kenapa? gara-gara kamu udah jodohin aku bisa ngomong sama masmu belum tentu aku tuh suka sama cowok itu doh itu bukan salah satu alasan aku yaudah makanya belum tentu kamu suka masalahnya aku udah nutung hati buat kamu please Den itu alasan aku apa aku harus setuju sama kamu enggak aku bukan Tuhan dong yaudah aku mau ketemu sama masmu sekarang kenapa sih udah kamu pergi aja semua aku teriakin kamu dan aku panggil orang-orang buat ngusir kamu oke serius serius ini pertemuan kita yang terakhir dong kalau aku tau kamu senekat ini terus bisa ya ada orang senekat itu sepertinya aku udah tertutup banget sama Edom sih bukan karena dijodohin tapi karena dia udah berkhianat sama aku Kamu tuh udah maling Mas saya minta maaf ya Ayo kita kedalem yuk Ayo saya obatin Ayo kita makan yuk di dalam Gak apa mbak Hati hati mbak Hati hati mbak Disini kayaknya rawan Hati hati mbak kalau gitu Gak gak jangan Mas saya tuh berhutang budi sama mas Berhutang nyawa maksudnya Kalau gak ada mas saya bisa dibunuh Bisa dipukul sama orang tadi Sini kita masuk yuk Gak apa mbak Gak apa Sini aku bawain tasnya Sampai kotor kayak gini Mas gak apa-apa Sakit ya Aku obatin di dalam ya Sekalian kita makan malem Gak usah mbak Istilahat aja Di dalam gak apa-apa Gak ya masuk Eh kita masuk dulu yuk Sudah mbak disini aja Wah Jangan duduk bawa dong Gak apa-apa disini aja Saya kotor koba Udah disini aja Saya cuma pengisirahat bentar Yaudah kalau gitu Saya ambil makannya Sama minuman Gak usah repot-repot mbak Bentai Mas sering keliling sini Baru mbak Baru sekarang Ya Allah Baru sekarang Apa sih ya Saya memang ketemu sama mas Tadi tuh Dia ngakunya pemulung Ternyata katanya Hanya ke dok Buat nyopet malah Aku diajakin mbak Emang sama dia tadi Oh patasan tadi dia bilang kamu kehianat Jadi itu Ya karena aku tau Dia bakal ngelakuin naksi ini Jadi dia tuh juga mau nyopet HP saya waktu itu Oh iya Mas Buahnya bagus mbak Tinggal sendiri Saya tinggal sama kakak saya Tapi kayaknya kakak saya lagi tidur Tapi Gak ada perempuan Atau orang sebaik mbak Bisa nerima Orang kayak saya Kebanyakan Malah nyuruh pergi Mas Gimana saya gak mau nerima mas Orang mas baik kok Kan mas yang nolongin saya Itu kebetulan mbak Karena saya memang tau Tabiat orang tadi Dan Saya disini juga gak minta minta mbak Saya biasanya Ke rumah-rumah Entah kerjaan Bersih-bersih Di tang kebun Bersih rumah gitu Kalau kamu kerja sama aku aja Kenapa aja di sopir aku? Kamu bisa naik mobil? Gak bisa gak Kamu gak bisa naik mobil? Jadi Saya masih sehat Malu kalo misalkan saya minta-minta Jadi Saya Bersambut bola Untuk Kita kerjaan ke orang Oh iya Maaf ya sebelumnya Nama kamu siapa? Francai Kotor Yoyo Aku Adelia Aku kagum sama kamu Iya Apa sih? Harum tangannya mbak Apaan aku abis makan samtu? Serius? Harum tapi tetep mbak Kamu tuh suka bercanda deh Sebau-baunya tangan orang kaya masih seharumi ini Oh no 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 Kita itu sama di mata Allah Kalau gak membeda-bedakan Masuknya Yang kaya atau Yang kurang berada Iya betul Tapi gak semua orang punya pikiran gak gitu mbak Rata-rata Rata-rata Mereka Memandang Grit Ehm Maksud saya Kasta Grit Kasta Maksud Saya liat Tadi juga Ada cowok Itu suami mbak Pasti kamu denger ya? Tadi aku cekcok sama cowok itu Enggak sih Enggak denger mbak Cuman saya kebetulan liat aja Dia mantan aku Dia suka ngejar-ngejar dari dulu Ya kenapa aku gak mau balik Karena dia udah selain ku Terus mbaknya? Ehm Punya pacar lagi Setelah dia Aku masih belum membuka hati Sebenernya kakak aku sih mau ngejodohin aku Sama orang lain Sama kemana? Sebenernya aku gak mau Cuma mau gimana lagi Kakak aku yang nyuruh Kamu bisa nolak Ya Sebenernya Aku ngerasa semua cowok sama aja Apalagi bos Gak semua orang kayak gitu mbak Ya emang gak semua orang kayak gitu Tapi semua cowok kayak gitu kan Apalagi bos Yang udah makan Pasti dia gila perempuan Sama tuh sama kayak mantan aku Gak semuanya Orang kayak gitu Jangan liat cowok dari pekerjaannya mbak Gak semuanya kayak gitu kan Mungkin aja yang udah jodohin itu Baik buat mbak Karena mas mbak tau Yang terbaik buat mbak Ya repot-repot nanti deh Wah aku lupa Aku ambilin minuman sama makanannya Oh gak usah repot-repot mbak gak apa-apa Yaudah kalo kamu gak mau makan Minum aja Mau? Bisa repot-repot mbak Udah Bentar ya Baik ternyata Kirain Ternyata waktu itu dia Dicopet makanya Ternyata Ternyata Jawa itu juga Bukan pacar ya Mantan Hai Hai Ada es buah sama roti bakar Aku bukain ya Iya Kamu udah makan nasi bu? Kalo belum aku ambilin Oh enggak Udah Makan Maaf ya Aku cuma bilang nasi ini Gak apa Aku belum sempet beli Masih panas Atau Mau aku beliin yang lain Martabak Oh enggak enggak Udah 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 ini cukup kok Makasih banyak Segini cukup buat aku Ganjel Kalo boleh tau Kamu gak makan Makan aja gak apa-apa Kalo boleh tau keseharian kamu Kerjanya Apa aja Seperti aku bilang tadi Aku jemput bola Cari rumah ke rumah untuk Ngeri kerjaan Kadang bersih-bersih Kadang Nijit Nanti kalo misal kamu butuh sesuatu Kamu bisa hubungin aku ya Kamu ada HP enggak? Enggak ada Yaudah Misal kamu butuh aku Kamu bisa langsung dateng ke rumah Bilang aja kamu Enggak usah Enggak apa-apa serius Aku bener-bener ada kerjaan disini Dia kan kayak gini Aku sudah Makasih banyak Mbak Hebat ya kamu Hebatnya banyak Kayak aku hebat apa Selama ini aku kurang bersyukur Aku selalu Ngerasai dipaku kurang Itu sifat manusia memang Pasti selalu kurang Termasuk saya Jangan dibilang Meskipun aku kayak gini Aku gak punya cita-cita untuk kaya Gak punya cita-cita untuk hidup nyaman Punya Cuman Ya Tuhan kasihnya kayak gini Yaudah Syukuri Kamu udah punya istri? Atau cewek? Atau kenalan? Kalo orang kayak saya Dia gak mikirin kayak gitu Mbak Terus kamu bakal menghabiskan waktu Menutup apa? Untuk kerja? Hanya cari makan Setiap harinya Udah Itu aja Minyang Itu udah Sambur suku kurang Terus kalo misal ada perempuan Yang mau sama kamu gimana? Saya pun siap Kamu pun siap? Saya takut gak bisa nafkain dia Ya aku paham sih jadi paham Karena Hubungan itu gak cuma menyatukan dua orang Tapi dua keluarga Ya Itu betul Kadang saya juga sadar diri Saya siapa Udah lah Saya gak terlalu mikir tentang jodoh Mbak Saya yang gini aja Enaknya Blueberry Kamu suka blueberry Saya gak tau ini rasa apa Cuman menarik warnanya ungu Oh Ya udah kalo gitu Saya balik dulu makasih banyak Mbak Mau bawa pulang aja ya? Oh gak 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 apa-apa Ini buat ganjel ntar di jualan Ini gak udah 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 Ini udah cukup kok buat aku Oh iya alamat kamu dimana? Saya Saya di Olong Jembatan Udah Kalo gitu Saya pamen dulu Mbak Aduh Iya Itu Mas Itu kakak aku Aku kenalin sama kakak ya Nah gak usah Mbak Ini gak ada sendoknya Susah Masa dulu nih Ya ampun Andai aja Dia punya kerjanya enak Kakaknya bagus Pasti kakak mau Mama papa juga setunya sama dia Jangan ngobrol sama orang gak kenal Gak dikenal Emang kenapa sih kak? Orangnya juga baik Sampai ngasihkan rotiin Dia suka blueberry Blueberry? Sampai segitunya Eh gimana? Aku udah ngubungin Temenku si Ferry tuh Dia udah siap Kapan aja katanya mau ketemu sama kamu Aku masih belum siap ketemu sama kamu Atur sekejol Aku minta tolong sama kamu Emang siapa sih barusan sampe Kamu kepikiran gitu? Dia Kayaknya dia pemulung deh Pemulung? Kamu ajak mampir masuk kesini? Emang kenapa sih kak? Kita tuh harus memanusiakan manusia Mbak Iya sih Del Cuman kamu kan sekarang lagi pikirnya gak enak Gak bagus takutnya kamu di kausing guna-guna atau apa Emang ketemu gimana? Di depan Aku mau dimaling Hah? Siapa? Bukan beli malin beli capet maksudnya Pas aku Terus dia yang nolongin Oh ceritanya kayak film-film gitu Ada seseorang yang nolongin jadi pahlawan Terus kamu tertarik gitu Kak aku mau tanya Gak aku pengen kamu ketemu sama Ferry dulu Pokoknya titik aku pengen ketemu sama Ferry dulu Kak misalnya ada cowok yang dateng ke aku tapi dia gak mapan gimana? Aku pikir dua kali deh Del Soalnya kamu ketemu sama orang mapan dikhianatin Apalagi yang gak mapan Lah kamu bagus dong yang gak mapan Iya pas ujung-ujungnya yang dikhianatin kamu juga Dua kali kan berginya pas Tapi kalo orangnya tulus gimana kak? Selama dia mau bertanggung jawab gak apa-apa sih Kamu ajari dia kamu ubah dia Boleh-boleh aja sih kalo menurut kakak Cuma ya kamu harus Pilih-pilih dulu Dari mana asalnya Berarti kakak setuju dong? Setuju Asalkan dia mau tanggung jawab Dia mau bener-bener jadi imam kamu Kalo masalah harta kan bisa dicari Harta masih bisa dicari Tapi syaratnya kamu harus ketemu Ferry dulu Oke? Aku mau itu aja Misalkan kamu gak cocok sama Ferry Oke aku pasrahin sama kamu Oke Oke aku mau Oke aku mau Oke aku mau keluar dulu ya Aku mau ketemu sama temen-temen nih mau ngepi Siap Titip rumah ya Ini gue mau ngerima tanggung ini lagi Iya Bapak Gimana Pak? Berhasil Ternyata Bukannya dia itu kasar Gak seperti yang gue pikirin Waktu itu Dia marah-marah sama pengemis itu Karena pengemis itu memang nyupet Dan Aku lihat sendiri tadi Dia bener-bener mau nyupet lagi Tanya Pak Jangan nilai seseorang tuh Cuma Kamu juga yang bilang Kamu juga yang bilang tadi Ternyata Cokok itu juga bukan pacarnya Mantan Oh mantan Yang ngebut Masih ngejar-ngejar Aduh Dasar ya Keren tapi ya Sumpah Pak Ferit tuh nyap banget Sampai nyamar jadi gembel kayak gini Ya kalo gak gini Aku gak tau siapa tuh Adele Udah kayak Intel aja pak Intel 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 apaan Ya kan biasanya Intel tuh lagi nyamar Terus Udah tau Terkadang Hal semacam ini tuh harus kita lakuin Untuk dapetin hal yang baik Iya kan Iya sih pak Cuman Effort pakaiannya tuh segede itu Sampai Nyamar jadi gembel Dengan kayak gini aku tau dia gimana Ternyata dia bener-bener baik Serius Baik banget Baik banget Langsung berubah pikiran ya pak ya Mau mah kalo ini aku Cantik dia Tangannya wangi Wangi terasi Tapi wangi menurut aku Karena aku seneng terasi Sampai dicium tangannya sama Pak Ferit Engga Pas halaman sama aku aku cium Aku terasi Beri ada-ada aja Tapi cantik serius Dia juga Ya selain kaya Dia juga punya Ui bawah sih kataku Diem Kalem orang Berkerudu Wah itu idaman banget tuh kalem Cewek-cewek kayak gitu Jarang pak Ya itu Ya udah hajar aja pak Bismillahir Sikat pak Gimana kita Jadinya Besok Gas aja Kapan aja Saya siap bantu Pak Ferit Aku bakal bilang sama mamanya dia Tapi Kalau aku bakal situ Tapi kamu dulu ntar yang masuk Cuma Gimana Oh saya dulu pak Dia pasti tau kan Dia tau kamu kan Oh iya Perusahaan kita gak pernah kerja sama perusahaannya dia dulu Kalo aku Kalo aku gak tau Waktu itu kan yang mimpin masih papa aku Siap Saya yang bongkar nih atau Ya udah aku juga masuk juga ntar Kayak gitu Surprise ya pak Nah Surprise Kayak gitu Sumpah gatal-gatal nih kamu Dapet baju dari mana Ya itu pak Saya kasihan juga sama pak Ferit Pak Ferit pake baju kayak gini soalnya Ini Kayak gak dicuci beneran bau serius Totalitas banget Aku sampe gak enak sama Adil tadi tuh Kayaknya dia tuh Gini-gini Yang namanya Kalau nyamar harus totalitas ya pak Ntar dia curiga lagi Ya itu Jodoh yuk Siap pak Tapi aku Rencananya mau ngajak kamu makan Tapi aku udah kenyang Tadi dikasih roti Roti bakar sama dia Gak jadi kalo gitu Yaudah uangnya itu apa Gampang masalah itu Satu hal lagi Aku udah kasih minum ya Memang sih es degan Itu Cuman gak degesendok Yang keminum cuma airnya doang Deganya gak bisa Malu aku mah mau gini-gini Disedot gitu kayak anak kecil makan gitu Malu Yaudah yuk Siap-siap pak Oh gue atas Aman mbak Yaudah yuk Ntar kalo mbak udah kenal sama bos saya Pasti mbak Selain yaitu ganteng Berwibawa Kaya Rajin shalat Semuanya Ada satu yang kurang Directing Setia 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 Mas Didan Saya tuh baru putus dari mantan saya Jujur saya tuh trauma banget Sampai jam Sekarang Sekarang Saya masih menutup hati buat cowok lain Ya bukan berarti saya gak bisa move on Tapi saya males aja Justru itu mbak Wombatnya ya juga cowok Mbak itu ya harusnya Mbak kenal dulu sama Mas Ferry baru bisa menilai dia itu baik atau enggak buat mbak Kamu punya cewek gak Punya Masa Aku denger-denger kamu gak punya cewek Punya siapa bilang Hei so tau Kamu dapetin cewek kamu dari hasil perjodohan Iya Dari perjodohan Eh saya tau ya Letak belakang kamu Kita pernah kerja Kita pernah kerjasama dulu Makanya kamu tuh gak usah ikut-ikutan Ngurusin hidup aku Mbak itu gak tau semuanya tentang saya Gak tau gimana Saya itu dijodohin sama orang tua saya Dan Ya saya coba Awalnya saya gak mau Ya ternyata Dia baik Dia setia Ya udah sebentar lagi Tahun depan saya akan nikah Kalau Kalau emang kamu dijodohin Yaudah itu nasib kamu aja Orang beda-beda Pak Didan Mas Didan Kak Didan Orang tuh beda-beda tau gak sih Gak semua orang tuh sama kayak kamu Mungkin kamu bisa legohan Nerima cewek Aku tuh gak Sampai habis suara saya Apa salahnya mencoba Ya udah kenalan dulu Ya udah kenalan dulu Kalau gak cocok Bilang aja Gitu aja kok repot Ya emang niat aku sih Aku mau coba kenalan dulu Terus kalau gak cocok ya udah Aku gak mau Karena aku Punya Cowok yang aku suka Assalamualaikum Waalaikumsalam Yoyo Pak Bos Pak Bos Ini Yoyo Bukan Ferry Maksudnya Saya Yoyo Ferry Kamu ganti profesi Ini Derajat Enggak Kemarin sebenernya Aku Udah kurang Nyamar Udah kayak intel aja nyamar Terus aku Aku juga mau colongan dong Saya dengan siapa akan terjodoh Soalnya aku saat dengan siapa menjodohi Jadi aku perlu tahu gimana kamu Sikap kamu Barusan dia udah ngilang sama saya Kalau udah suka sama yang namanya Yoyo Aku cuman bilang suka sama cowok Aku cuman bilang suka sama cowok Iya cowok itu kan Aku tapi gak nyebut nama Barusan Barusan Gilirannya aku Iya Gak boleh ditinggal berdua pak Kan ketiganya setan Nanti ada yang jaga Nanti ada yang masuk Kan kuncinya di saya Bisa dikunci Ya Yoyo Udah saya benerin pak Kenapa sih gak kamu bilang dari kemarin Ya kalau bilang Kamu gak bisa tahu kamu dong Tujuannya kan biar aku tahu sama kamu Ya maksudnya kemarin kan kita udah kenalan Kamu sebagai Umum Bukan Apa Apa Tua pijik Tua pijik Tua pijik Biasanya pak Nyuruh injak-injak saya Terus Kadang nyuruh orang lain dibayar gitu Untuk injak-injak Ya udah Pak Nyuruh saya pergi pak Enggak Mobilnya nanti jaga Oh Iya Iya Ternyata lagi pak Iya Mau aku Ambilin Blueberry lagi Enggak gak usah Saya sudah makan Ya udah jadi canggih nih Ya bisa tinggal aja kalau mau itu Hehehe 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 kenal di dan iya dulu perusahaan papaku pernah kerjasama sama perusahaan berkah maka kamu iya iya dulu pernah kerjasama dengan papa katanya makanya mama tertarik sama kamu nanya pak broto aku gak pernah keliatan kamu ya aku baru udah nggak usah ya ampun sekarang kamu tidur poin aja deh iya udah tau kan maksudnya tujuan aku kemari kayak gimana tapi kamu rasa cocok sama aku cocok banget kamu baik kamu respect sama orang-orang yang masih di level bawah maksudnya gak ada level sih tiap manusia cuman dari segi sosial kan kayak aku kemaren gak sama orang bisa di rumah saya sudah disini mas loh mas meri ini ya mau dijadain iya 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 duduk kesini duduk kesini kok kamu duduk si itu yang apa kak eric disana iya mama rika sudah telepon saya kemarin iya barusan baru ngabarin kalo misalkan mas meri mau kesini katanya aku bilang aja sudah disini iya udah udah tergantung adik mas mau gak dijodohin dengan saya kak eric tau gak sih yang kemarin aku bilang ada pembulung iya iya kemarin hehehe enggak ternyata dia ternyata dia dia nyamer jadi pembulung jadi gembel jadi gembel iya enggak kemarin kan aku sebenernya pengen tau aja yang namanya Adel tuh ke siapa kayak gimana sikapnya gimana jadi saya nyoba kesini hehehe dengan cara iya kayak gitu sedikit aneh cuman itu yang hanya bisa saya lakuin untuk mengetahui seseorang iya iya kayak gini dah keadaannya Mas Fer iya Adel baik awalnya sih dia hmm menolak kalo misalkan dia gak mau dijodohin sama namanya FB iya kemarin juga bilang sama aku dia menutup hati untuk padilaki karena masih trauma dengan bantuan pacarnya katanya bener mas tapi udah sembuh kok traumanya alhamdulillah dengan cara udah diobatin sama ada satu hal yang bikin saya terniang niang sampe sekarang sampe dirumah saya gak bisa tidur apa yang bikin Mas Feri gak bisa melupain dari seseorang Adel saya suka terasi terus kemarin saya sepet salah mas salah mas deh kok terasi dia saya suka terasi tapi mas sedel ayo rada kau abis makan gak apa-apa serius saya suka satu terasi ser minima yang seorang mas Feri bus lo lagian kamu gak main cerita sih iya gak serius aku suka bawa terasi makanya kenapa kemarin aku semen banget bisa salaman sama kamu iya Adel yang memang suka kalapan yang pete ada iya gak apa-apa mas namanya manis biar bisa jaga kulit dari vitamin gitu kan mas iya mas ya sudah mas lanjut aja gak apa-apa nih mas aku disyukur banget mas Feri langsung bisa akrab Adel juga iya karena kemarin kita sudah sempet ditemu jadi saya harap hubungan ini bisa mempersatukan antara keluarga keluarga mama menurut saya impact dari semua ini banyak tapi itu bukan tujuan saya tujuan saya hanya Adel tapi akan beri mas ke pekerjaan juga nantinya oke aku sana setuju aku juga ya jenis tarang oke yaudah kak langsung aja mau jangan cepet-cepet oh gak usah depor-depor mas gak usah depor-depor gak usah depor mas Feri ini bisa aja iya mas tarang bikin ini no enggak kirain yaudah langsung apaan langsung aja kemana kamu kamu tuh kamu tuh bisa gak sih sehari gak ngelawak dari kemarin kayaknya deh gak ngelawak apa ini ngelawak kamu ya yang terasi ini lah itulah enggak serius aku suka terasi jadi gak usah neng nyium itu meskipun kamu nanti bau terasi gak masalah hehehe enggak serius hehehe yaudah kita gak perlu serius ya iya ini serius jadi gimana gak mau kan aku udah bilang aku udah tegusin kalo aku mau nah ngomong sama aku iya dari apa aku pengen tau kamu mau nerima aku dari dari apa dari hal apa emm kamu ngerasa gak sih kalo cinta itu gak punya alasan aku gak tau aku gak punya alasan secepet itu secepet itu secepet itu makanya kemarin kan aku tanya sama kamu kalo ada perempuan yang suka sama kamu iya dengan situasi ku yang kayak gitu aku gak siap lah ya kan masalahnya dari pertama aku ketemu kamu aku udah langsung suka iya iya aku ngeliat dari ketulusan kamu ya aku juga gak ngerti ya emang kamu tau aku tulus tau tau dari mana dari tatapan kamu ada apa di mataku ada cinta buat aku iya 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 semua itu bisa kita lalui seiring berjalannya waktu bohong kalo misalkan aku bisa langsung sayang sesanya itu sama kamu yang pasti rasa cinta itu ada suka itu ada semua untuk menumbuhkan rasa sayang kita butuh waktu kita perlu menjalani proses kan tak aruf tak aruf kan aku gak mau ada kata pacaran tunangan tapi kita lebih tak aruf kita saling mengenal satu sama lain kita mungkin berbeda iya kan gimana kita menyatukan perbedaan itu dan saling melangkapi itu kan intinya aku baru pertama kali mencowok kayak kamu kenapa aku? bukan ngajak pacaran tapi tak aruf istimewa yaudah emang yang bener kayak gitu kan selama ini aku gak pernah tau mana yang bener mana yang salah yang aku tau cuma mencintai dan dicintain tapi jangan salah menjadi seorang karena akan buat sakit hati coba aja kamu jadi fair mungkin sebelumnya aku nilai semua cowok sama dan kali ini persepsi aku beda kamu beda dari cowok lainnya yang brengsek kamu cowok baik aku percaya kamu yaa aku akan melakukan sebaik apapun yang aku bisa jadi imam yang terbaik ke depannya tuh lanjut lanjut apa? ya kita ya lanjut lah oke kita makan yuk serius ada? ada aku kira tadi cuma basa basi dolar ada roti bakar blueberry juga kamu suka roti bakar ya? iya aku suka setiap hari kak eric beli buat aku kamu tau gak bedanya roti bakar sama kamu? apaan emang? kalau waktu dibakar waktu kita makan yaudah itu aja rasa enaknya tapi kalau kamu seterusnya semua 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 pasi yang semua 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 Terima kasih.